Iya, ini baru aja usai pertandingan Arema FC menghadapi Persebayu Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Arema FC kalah 2-3. Goal Arema dicetak oleh Abel Kamara di menit 42 dan 45 plus perpanjang waktu 1 menit lewat titik putih penalti. Dan goal Persebayu Surabaya dicetak oleh Silvio Junior menit 8, Leo Lelis menit 32, Soya Momoto menit 51. Sebenarnya video atau pertandingan ini nggak ingin aku bahas. Mengapa? Karena kebetulan ada bentrok dengan beberapa pertandingan Liga Inggris yang memang sesuai jadwal ingin aku bahas. Salah satunya ini pertandingan yang aku tonton di belakang. Liverpool menghadapi Brighton dan beberapa pertandingan Arsenal Sports teman-teman. Tapi banyak banget yang meminta untuk membahas pertandingan Arema menghadapi Persebayu Surabaya. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi sebelum kita membahas jalanan pertandingan ini, kita bicara dulu tentang Arema FC. Kenapa aku bahas Arema FC terlebih dahulu teman-teman? Di media sosial, aku menyebutnya oknum ya teman-teman ya. Biar lebih halus. Udah mulai lagi digulirkan out si A, out si B, out si C, out si D, out si E, FG, dan seterusnya. Udah ada tuh target-target untuk di outkan, outkan, outkan. Tapi, kita bukan hanya bicara di pertandingan ini. Kita harus melihat long, panjang, long term dari Piala Presiden. Itulah salah satu momen penting, krusial bagi Arema FC. Mengapa? Ketika Piala Presiden bergulir bersama Coach Eduardo Almeida, udah beberapa kali aku wanti-wanti. Jika Arema FC bermain dengan gaya seperti di Piala Presiden yang cenderung bermain menunggu kemudian memanfaatkan transisi teman-teman. Ya, you know lah ya. Udah kalian tahu pasti ya. Dan pada akhirnya memang menghasilkan gelar. Inilah dia perbedaan antara turnamen dan kompetisi. Kita bisa juga belajar dari Jose Mourinho. Akhir-akhir ini ya, Jose Mourinho kesulitan ketika bermain di kompetisi. Karena permainannya memang bermain menonton, parkir bus, dalam tanda petik ya teman-teman. Menunggu kemudian memanfaatkan counter attack. Walaupun ketika menghadapi tim yang lebih ringan, Jose Mourinho berani untuk mengambil inisiatif. Dan di momen tersebut juga, Arema FC mendapatkan pelajaran. Ketika luar biasa superior di turnamen, yaitu Piala Presiden, agak kesulitan ketika di kompetisi. Karena ya tentunya ketika bermain dengan cara menunggu, memanfaatkan transisi, ya apa yang terjadi di Arema FC ini udah akumulasi. Oleh karena itu, manajemen Arema FC mengisahatkan Coach Eduardo Almeda, mendatangkan Hafe Roca. Aku nggak mengatakan Hafe Roca ini jelek, pelatih inilah, itulah, inilah. Kalau kalian dengar, kalau kalian lihat, kalau kalian baca Roca metodologi ya teman-teman, mungkin kalian takjub. Tapi, kita perlu mengetahui bahwa Hafe Roca datang ketika kompetisi sudah bergulir. Walaupun, walaupun teman-temannya, walaupun Coach Hafe Roca katakan, siap menerima tantangan ini. Siap menerima apa yang diminta oleh manajemen Arema FC. Tapi, kita realistis saja lah ya, realistis saja. Pelatih itu bukan pesulap. Nggak bisa membalikkan, langsung menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu yang paling penting. Nggak bisa seperti pesulap yang beam salah beam, langsung juara. Itu yang paling penting, mindset teman-teman. Dan, kita tahu juga, gaya permainan Arema FC yang cenderung bermain counter, long ball, long ball, long ball, long ball, yang udah tertanam beberapa musim kepada pemain-pemain Arema FC. Tentunya, sekali lagi aku tegaskan, itu perlu waktu. Perlu waktu. Walaupun, Coach Hafe Roca pun luar biasa ya. Percaya dirinya ya, teman-teman ya. Itu aku apresiasi juga, menerima tawaran dari Arema FC. Oke, kita lihat starting line up dari kedua tim, teman-teman. Arema FC di atas kertas, gunakan pola 4-2-3-1. Persebaya Surabaya, gunakan pola 4-3-3. Itu dari grafis taktikalnya tim produksi Liga 1 Indonesia, teman-teman. Oke, itu di atas kertas. Baik itu Arema FC, ataupun Persebaya Surabaya. Kita masuk dulu ke Arema FC. Arema FC hampir sama ketika Hafe Roca bersama Arema FC di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Khususnya di Partai Kandang, ataupun Kanjuruan. Garis defense Arema tinggi. Otomatis mereka mencoba bermain dengan high pressing. Menekan, 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 menekan. Itu terjadi di awal pertandingan. Dan itu berhasil menyulitkan pemain-pemain Surabaya juga. Dan pada akhirnya long pass, long pass, long pass, long pass, long pass, long pass, long pass. Nah, yang paling krusial, salah satunya ya. Ini pasti kalian setuju ketika pertandingan-pertandingan besar seperti ini. Kesalahan-kesalahan kecil itu menjadi salah satu hal yang harus dieliminasi. Harus di... Harus jangan terjadilah. Nah, terjadilah di salah satu momen ketika sebenarnya nggak begitu berbahaya. Goal Persebaya yang pertama, teman-teman. Kalau kita bicara tentang HV Roca yang tentunya ide permainan yang nggak parkir bus ataupun cenderung merapatkan pertahanan, memanfaatkan transisi. Ya, salah satunya semakin longgar lah pertahanan. Walaupun efesensi di depan gawang bagi Arema FC pun belum begitu klinis ya. Nah, beda cerita pada saat Eduardo Almeida kan lebih rapat. Walaupun di awal-awal kompetisi ini Eduardo Almeida bersama Arema FC pun diobok-obok pertahanannya. Nah, di sini menurut aku ya, teman-teman, ini berdasarkan beberapa pertandingan tapi bukan hanya pertandingan ini. Ada sisi penurunan dari Sergio Silva, menurut aku. Di momen ini ya, di pertandingan ini, Sergio Silva melakukan main marking kepada pemain-pemain depan Persebaya Surabaya. Sering lost, sering salah, mengambil keputusan, sering out opposition, termasuk dengan Adelson Maringa. Nah, artinya di sini kekonsistensian dari pemain-pemain Arema FC itu sendiri juga. Haveroka, buatlah, dia sudah memberikan dari sisi taktikal di pertandingan ini untuk main seperti A, B, C, D, E. Tapi kalau misal pemain yang sendiri tidak mampu menerjemahkan, mengimplementasikan di lapangan, kan sama juga. Itu siapa coba yang disalahkan? Walaupun sebenarnya kita tidak usah juga menyalahkan pihak A, B, C, D. Itu biarkan saja manajemen dari Arema yang akan melakukan evaluasi. Tapi, cobalah kalian berpikir sendiri. Coach Haveroka sudah menerapkan, sudah menuangkan taktikalnya, tetapi pemainnya mungkin tidak begitu luar biasa untuk bisa menerapkan di lapangan efeknya apa? Kepada permainan Arema FC itu sendiri. Kalau kita bicara tentang permainan Arema, tetap juga, kan. Susah secara cepat untuk bisa menghapus gaya permainan Coach Eduardo Almeida. Masih ada bermain crossing, crossing, long ball, long ball, long ball. Walaupun ide dasar dari Haveroka, permainan progresif. Cepat memberikan bola ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Dan hasilnya pun tidak begitu maksimal. Pada akhirnya, hal-hal seperti goal dari set-paste, bola-bola mati menjadi salah satu andalan ketika permainan off-one play tidak bisa berjalan mulus bagi Arema FC. The one and only, Abel Kamara. Yang menjadi motor untuk menciptakan goal di goal pertama dan goal kedua lewat titik putih penalti. Sedangkan Persebaya Surabaya juga, sebenarnya akhir-akhir ini performanya pun tidak begitu luar biasa. Tapi, inilah dia ya, derby. Aku ingat apa yang disampaikan oleh Coach Aji Santoso, itu penting banget untuk memotiviasi pemain-pemain dari Persebaya Surabaya. Dari sisi psikologis, teman-teman, itu sangat penting. Aku teringat juga jadinya dengan Thomas Tuchel. Dia beberapa kali, teman-teman, bisa kalian lihat di media sosial. Selalu menterit pemain-pemainnya dari sisi aspek psikologi juga. Bukan hanya dari sisi taktikal, bukan hanya dari sisi strategi, teman-teman, teknis, fisik. Tapi dari sisi aspek psikologi. Kalau kita bicara tentang pertandingan Arema FC menghadapi Persebaya, ini udah pertandingan klasik. Pertandingan yang luar biasa. Salah satu yang paling besar juga berperan, yaitu mental. Bayangkan, Persebaya Surabaya datang dengan squad yang sangat-sangat jauh berbeda dengan musim lalu. Kekandang Arema FC, didukung oleh supporter Arema FC. Arema juga sebelum pertandingan ini mengerai hasil positif. Persebaya hasil yang tidak positif dan banyak yang terjadi hal luar biasa di Persebaya sebelum pertandingan ini. Itu pendekatan dari pelatih itu salah satu hal yang penting banget, teman-teman. Di sisi babak pertama, teman-teman, yang perlu dikhawatirkan dari permainan Surabaya, yaitu dari defense-nya. Ketika winger, teman-teman, tidak ingin ataupun tidak ikut turun ke bawah untuk membantu pertahanan, di sisi tersebutlah menjadi salah satu kunci juga bagi Arema FC untuk menembus pertahanan Persebaya. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling penting dari Arema FC untuk memprogresikan bola itu, yaitu dari sektor pullback kanan ataupun pullback kiri. Secara khusus lagi lebih mendalam lewat Risky Dwi, teman-teman. Dan di babak kedua, berkat pergantian beberapa pemain yang cukup baik, teman-teman, mampu menyelamatkan permainan dari Persebaya Surabaya dan mengunggoli pemain-pemain Arema FC. Ya, gaya Coach Aje Santoso bermain konstruktif dari bawah 1-2 sentuhan untuk bisa membangun serangan dengan rapi ya, teman-teman. Marcelino Ferdinand dengan usianya 18 tahun, udah bisa ya menjadi tulang punggung mampu melawan lini tengah dari Arema FC. Dan Arema FC juga khususnya di bawah pertama, Arhan pun nggak, Arkan ya, nggak begitu luar biasa juga. Juga posisinya yang berada di belakang Abel Kamara pun, Evan Dimas, teman-teman, yang biasanya beberapa waktu yang lalu menjadi pemain yang diinginkan setiap tim, mulai mengalami penurunan. Ini yang aku sampaikan tadi, akumulasi. Bukan hanya Persebaya Surabaya yang sekarang sedang mengalami masa peralihan, perlu waktu tentunya, teman-teman. Ini salah satu momentum juga bagi Persebaya Surabaya untuk naik lagi, sedangkan Arema FC perlu waktu lagi nih, untuk bisa kembali, memutar balik keadaan. Oke lah, mungkin sampai situ aja dulu, teman-teman. Semoga kalian suka. Bye.